Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti hadir dalam sidang terbuka Universitas Khairun, Maluku Utara, Kamis 28 Januari 2021. Dalam kegiatan di Aula Banau FKIP Jalan Bandara Sultan Bawulah, Kota Ternatek, Lanyala memimpin wisuda Magister Serjana Diplomatiga dan Pengokohan Pendidikan Profesi Guru. Acara bertema Implementasi Kampus Merdeka Belajar di Era Pandemi COVID-19 diikuti 1.365 wisudawan-wisudawati dari 9 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, serta Pasca Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam orasi ilmiahnya, Lanyala menyampaikan pentingnya pembangunan dan pembentukan karakter SDM untuk masa depan. Menurut pandangan saya, sumber kemakmuran masa depan tidak lagi terdapat pada seberapa besar sumber daya alam yang tersedia. Karena pada akhirnya, sumber daya alam pun akan habis. Kita lebih membutuhkan keunggulan kompetitif dari masing-masing sumber daya manusia tersebut. Ia juga berpesan kepada para wisudawan agar tidak bangga dengan apa yang dicapai sekarang. Ini baru tahap awal, sebab tantangan kehidupan sesungguhnya ada di depan mata. Para wisudawan harus segera melengkapi kemampuan dan menambah terus pengetahuan. Terlebih bangsa kita, juga dunia. Sedang menghadapi pandemi COVID-19, ruang gerak untuk beraktivitas dibatasi. Namun ruang kreativitas dan inovasi harus terus diciptakan dan dikembangkan. Lanyala juga menuturkan kepada para wisudawan untuk mempelajari keberhasilan dan kemajuan pembangunan negara Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Di negara-negara itu, sumber daya alamnya sangat terbatas. Tapi, karena produktivitas sumber daya manusianya bagus. Mereka mengalami lompatan-lompatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ia berharap para wisudawan dan wisudawati, baik dari jenjang pasca sarjana, sarjana maupun diploma, tiga serta para peserta pendidikan profesi guru, dapat berkipra untuk kebaikan bangsa dan negara. Usai acara sidang terbuka Universitas Kairun Maluku Utara, Ketua DPD RI juga menghadiri undangan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama masyarakat Tidore. Yang bertempat di kedatuan Kesultanan Tidore pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur. Dalam kunjungan ini, Ketua DPD RI Aalanyal Mahmud Mataliti diberi gelar Halifatul Mokaron, Sayidi Sakalaini ala Jabalut Tidore sebagai utusan bobatomodofolog nyili bulu-bulu atau perwakilan Sultan Tidore di wilayah jauh. Oleh Sultan Tidore, Hussein Al-Dinsah, Gelar itu disematkan berdasarkan keputusan Sultan Tidore nomor 01-KVTS-ST-I-2021 tentang pengerian gelar. Menurut Lanyala, Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Tidak heran saat ini, Kota Tidore, Kepulauan, juga merupakan kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangkaraya dan Kota Dumai, Lujarnya. Dijelaskan Lanyala, salah seorang Sultan Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sultan Nuku dikenal sebagai salah satu pejuang yang mati-matian berjuang melawan penjajah. Saya juga mengusulkan agar dibangun museum atau monumen peringatan Rikora di Kota Tidore, agar generasi muda dan masyarakat Indonesia bisa melihat kembali sejarah Papua, bagaimana pentingnya mempertahankan NKRI, dan juga menyadarkan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan harapnya. Dalam pertemuan tersebut, Lanyala menyampaikan harapannya agar pemerintah Kota Tidore memanfaatkan gelaran internasional Sail Tidore November mendatang. Kegiatan Sail Tidore dirangkaikan dengan berbagai kegiatan budaya dan wisata. Untuk itu, saya berharap Sail Tidore dapat mendorong pertukaran pengetahuan, pemahaman lintas budaya maupun kerjasama dalam konteks ekonomi, baik perdagangan maupun investasi bagi negara-negara peserta, katanya. Terima kasih telah menonton!